Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas bro, disini langsung aja mas bro ya, ini ada kawan kiriman SCU ini, mana kemarin bangsa ini, dari Kalimantan ini Melawi ya, itu desa, apa ini, Nangah, Pinang, disini nya Kalimantan seperti itu mas bro Jadi kawan kita disana ini, bedah motornya, remote nya gak hilang, remote nya gak hilang, cuman di pencet gini, di aktifkan gini, remote nya kedip nya sama, kemarin nya itu fungsi, cuman lama-lama sering-sering, sekarang gak connect, bahkan sampai di jalan terakhir, kalau gak salah, kemarin itu infonya mati, bedah motor mati, dihidupi-hidupi lagi, gak mau, pakai modul darurat, hajat, eh darurat lagi, iya, modul darurat ya, Menyalakan tanpa remote, itu tetep gak mau, terus, di, apa ya, di, kadang, beberapa saat itu, ini dicopot, dipasang lagi, mau lagi, nah seperti itu, keluhannya, jadi, saya cek, saya vonis, ini udah saya cek, saya periksa, error, untuk, untuk respon ke, ECM nya, eh, SCU ke, remote nya, itu, error, coba di test dulu ya, ini, Pakai, pakai SCU bawaan, dari sepeda motor tersebut, ke test dulu, di sini, ini, di sini, nah, ini, untuk, kenoknya, eh, buzzer nya, jadi, hilis tuh kadang permasalahnya, gak harus hilang remote, ya, sudah ya, ini udah, hijau, nah ini, bikin, respon, 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 ini udah hijau, terus, selain, eh, kenok di tekan, atau, kompestartannya tekan, gak mau, selera gak akan angkat, dan, lampu kilis pun, yang di speedometer, gak nyala juga, nah, tapi respon, tuh, kayak gitu, untuk kapurnya, respon, ini, kronologi nya, seperti itu, mas bro, jadi, ini, terus, ini, saya vonis, SCU nya, yang bermasalah, mas bro, bermasalah, ini, dikabut dulu, biar aman, SCU nya, bermasalah, kalau rusak, ya, beda cerita, mas bro, ya, singkat cerita, yang bersedia pun, mau, jadi, diganti dengan, SCU nya, SCU nya, diganti yang baru, seperti itu, ini, baru, cuman, yang, yang punya ini, maunya, dia, pakai remote yang lama aja, gitu, kalau pakai yang ini, ya, gak apa-apa, boleh, mas bro, mau, 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 mau SCU nya jadi prosesnya sekarang ini nggak dipakai ya banyak cara mas bro ini id-nya dimasukkan ke sini bisa ya terus ini pakai ID yang baru ini yang di nol kan gitu loh kalau ini kan dibawa semuanya ini dengan yang punya ini dibawa jadi ini nol kan aja jadi ini ganteng ke sini jadi id-nya baru nggak pakai yang ini lagi itu ya ada teman ada macam-macam lah pelucaranya nggak nggak merasa paling benar dengan pakai cara ini teman ini metode yang bisa diterapkan Oke sekarang ini udah ganteng tapi ini remotnya belum ada remotnya pakai yang yang lama yang lama dibawa dua-duanya dibawa masih ada remotnya ini ini baterainya bisa ada dua yang tadi yang ini ya Nah ini udah ganteng kesana yang ini caranya Bagaimana ini perlu di-unlock dulu Oke sekarang prosesnya di-unlock dulu dulu dibuka ini maaf mas bro ya alatnya masih eh apa ya ala kadarnya bukanya pakai pisau alatnya pakai kayak gini buatan sendiri ya itu masuk sini di nol kan dulu juga atau di-unlock setelah anaknya saya ngomong untuk di-unlock oke jatuh dulu alatnya saya menggunakan nih kayak jatuh oke di rangkai dulu untuk proses unlock ya oke proses unlock dulu ini masih sekali lagi alat-alatnya pada masih bikin-bikin sendiri Mas Bro jadi ya harus dipegang-pegangin belum bikin adapternya ini masih oke bener-bener manual Oke dukungan sini baru di-unlock Oke proses tunggu ya ini sampai selesai oke sebentar lagi oke sukses renew analognya selesai di rakit kembali Oke udah ini udah kosong lagi ya nol lagi tadi kan gantengnya kesini sekarang mau didaftarkan ke yang baru tadi aja yang baru eh karena pakai manual aja mas bro ya kemarin pakai alat sekarang dicoba juga oke manual daftar manual is ini jadi ini adanya disini aja nol ya di ini entrinya modul entry kalau ini di aki biasanya deket aki itu ya ada yang dihubungkan ke the socket dan ke plus aki saya bikin disini aja oke di sini angkanya tak kenoknya ditahan ini remotasi aja tahan bukti ini eh diarin aja oh ini belum dipasang diulang-ulang jadi nggak terdengeran kalau ini kan kedengeran enak ada ada buzzer atau alarm ya oke diulang mas bro ya sorry sorry eh suplai daya terpasang supply kenok atau kalau di vario tombol starter ya tekan aja udah nyala biarin ini nol biarin aja nol sekarang lima satu dua tiga empat lima nol lagi biarin nol nol biarin ini mode entry sudah terkonek ya untuk nol nomor sekarang lima lagi satu dua tiga empat lima satu satu sekarang tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh enam 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 dua tiga empat lima enam enam satu satu oke penutup akan terangkat naik terangkat baru penok diputar mas bro penok diputar remote batik alamu remot disini sebagai tanda remote terregistrasi ini akan bedip-bedip kesini ya tenok saya putar on ya tep-edip ya karena ini tadi sudah kosong karena sudah gandeng ke S disini udah nggak gandeng kesini lagi ini udah lepas gandeng ke S yang baru oke sekarang enok dimantikan dulu mundur ini dilepas lagi mode entrynya di dekat lagi oke sekarang tes answer check-nya karena gandeng ya mas bro ya ke S yang baru ini masuk seperti itu kalau pakai remote yang lama kalau masih bisa kan oke ini hijau kompos kali lagi di tekan lampu kilis di speedometer menyala selenoid terangkat dan kenok diputar oke Oh iya ini sekalian ini udah saya sudah registrasikan ECM nya jadi mundur-undur di matikan di pasang ya di sekalian memastikan bahwa SCU nya sudah gandeng ke S karena ini baru eh ini baru ini ini lama itu korek saya juga masuk nggak salah langsung cep beres enggak begitu mas bro ya ini punya ID ini punya ID jadi ID disinkronkan seperti remote jadi juga ini punya ID juga ini harus sinkron ke sini ini harus sinkron ke sini baru bisa beda motor menyala atau listrikanya atau sistem minyaknya bisa menyala diulang apa serbek nyala ini sudah merah di jauh hijau para hijau kompos satel terkasih sekali lampu di speedometer kilisnya nyala dan setelah terangkat kalau terangkat itu kenok bisa diputar kenok diputar ke sini untuk full pumpnya melihat di sini oke on tuh sorry mas bro ada kabel yang kendor disini jadi buat mengecekannya agak terkendala selesai namanya juga masih apa ya rakitan sendiri itu karena ada kabel yang kurang kurang nempel atau kurang berhubung guys gila lagi mas bro ya sekarang nah ini answer packnya sekali lagi ini bikin hijau udah hijau tombol tater di tekan sekali lampu di kaila speedometer menyala kenok selenoid terkat kenok bisa diputar perhatikan sini kali lagi injektornya lemak di putar injektor menyala nah ini kandeng lagi ini merespon sini dan ini kandeng ini remote sudah ganteng ke SCU sudah ganteng ke SCM jadi per motor bisa dihidupkan oke ya kayak gitu mas bro sudah selesai di mundurkan lagi kalau ini kenok di kembalikan lagi ya itu lampu di kilis di speedometer akan ikut menyala tapi selenoid masih terangkat lama remote masih selama remot masih jauh atau ini dimatikan ikan gini dia mati sendiri atau agak sejauhkan ya lebih satu meter ke atas atas lebih ada mati sendiri atau kunci sendiri nanti oke sudah selesai mas bro oke terus siap dikirim kembali kawan kita tadi ada di Kalimantan jadi buat tawanan yang kedapatan kasus mau ganti SCU sekali lagi itu perlu ada registrasinya ya ini betulah rusak SCU nya udah rusak daerah jadi yang bersama-sama bersedia untuk menghenti SCU nya ya wes diganti aja dengan baru udah selesai kalau mau di servis monggo ya kalau yang bisa semoga di servis selesai saja boleh lebih amannya aja karena ini jauh ya dari Kalimantan kesini jadi saya ambil yang pasti aja juga enggak bolak-balik kalau sekali kerja sudah selesai oke kalau ini buat yang vario yang ini nah ini buat spooky yang 2021 oke terima kasih